Selamat datang di Panduan Instalasi Kalsi. Salah satu produk unggulan Kalsi adalah Kalsi Floor untuk aplikasi peningkat lantai pengganti cerdak beton konvensional. Keuntungannya adalah beban struktur lebih lingan, sisa pemasangan mudah, cepat, bersih dan tahan terhadap gempa. Dan berikut cara pemasangan Kalsi Floor. Sebelum melakukan pekerjaan, selalu utamakan keselamatan kerja. Langkah awal pemasangan Kalsi Floor adalah menyiapkan rangka. Pastikan rangka yang digunakan sesuai dengan tipe bangunan, ketinggian dan fungsi bangunan. Ikuti tabel panduan dalam pemilihan jenis rangka, sesuai jarak balok dan finishing yang digunakan. Jarak antar rangka yang direkomendasikan 600 x 1200 mm. Setelah rangka telah selesai disusun, lapisi rangka menggunakan rubber strip atau karet peredang. Pasang Kalsi Floor di atas rangka yang telah dirakit. Jarak papan dengan dinding diberi gap atau nut 8 mm. Lakukan penyekrupan menggunakan Kalsi Skru FL, sesuai jarak skrup yang telah ditentukan. Proses Finishing Pemukaan Kalsi Floor tidak boleh dibiarkan terbuka. Harus dilapisi material penutup seperti karpet, vinil, parket, maupun keramik. Tahapan Finishing Keramik sebagai berikut. Lapisi Kalsi Floor dengan Waterpung Lent untuk area basah. Wear Mesh 2 mm di atas Kalsi Floor. Mortar setebal 2,5 sampai 3 cm. Setelah adukan mortar kering, aplikasikan perkat keramik 3 mm. Aplikasikan pemasangan keramik. Itulah panduan pemasangan produk Kalsi Floor untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selalu gunakan produk-produk Kalsi dari PT. E-Tex Building Performance Indonesia untuk kebutuhan bangunan Anda.